Hai semua Assalamualaikum Selamat datang di channel Ainis Gallery di video saya kali ini saya akan membuat bolu ketan hitam kukus bolu ketan hitam ini rasanya sangat enak banget teksturnya empuk dan sangat lembut nah mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja simak videonya sampai selesai berikut cara membuatnya pertama-tama siapkan 5 butir telur 1 sendok teh emulsifier disini saya pakai SP 200 gram gula pasir kemudian kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi mixer hingga adonannya mengembang kental putih dan berjejak seperti ini selanjutnya tambahkan 1,2 sendok teh vanili 40 gram SKM atau setara dengan satu bungkus aduk sebentar dengan mixer kemudian tambahkan 250 gram tepung katan hitam saya aduk-aduk sebentar agar pada saat saya mixer tepungnya tidak berterbangan kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah saja kita mixer adonannya jangan terlalu lama cukup hingga tepungnya sedikit tercampur tambahkan 130 ml santan santannya kita masukkan secara bertahap sambil kita mixer kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah hingga semuanya tercampur rata selanjutnya tambahkan 100 ml minyak goreng aduk dengan spatula hingga minyak gorengnya tercampur rata pastikan tidak ada lagi minyak yang mengendap di bagian bawah nah seperti ini minyaknya sudah tercampur rata dengan adonan siapkan loyang loyangnya sudah diolesi dengan margarin kemudian ditaburi dengan sedikit tepung kemudian tuang adonannya ke loyang selanjutnya bolunya siap untuk kita kukus sebelumnya saya sudah panaskan panci kukusan kukus bolunya menggunakan api sedang jangan lupa tutup pancinya dilapisi dengan kain kita kukus sekitar 30 menit lamanya tapi untuk memastikan tingkat kematangannya lebih baik kita tes tusuk dulu jika sudah tidak ada yang lengket itu pertanda bolunya sudah matang selagi masih panas bolunya saya akan keluarkan dari loyang kita biarkan dulu bolunya hingga dingin baru boleh kita potong setelah bolunya sudah dingin saya akan langsung potong bolunya agar teman-teman bisa lihat teksturnya nah tekstur bolunya seperti ini teman-teman bisa lihat kelihatan sangat lembut banget kan bolu ketan hitam kukus ini rasanya sangat enak banget selain itu teksturnya sangat lembut dan empuk banget bolu ketan hitam ini bisa disajikan untuk acara-acara keluarga atau bisa juga dijadikan sebagai ide jualan nah itu tadi cara membuat bolu ketan hitam kukus cara membuatnya sangat mudah banget kan jadi jika suka resepnya silahkan di-share video ini agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resepnya terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai mohon maaf atas segala kekurangan sekian dulu video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh